Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam selamat berjumpa kembali di channel adegravinsi kali ini kita akan merestorasi ya restorasi biasanya sih ini disesuaikan dengan budgetnya yang dan kebutuhannya biasanya kalau kita ini bisa kita buat 1200-1300 bahkan mungkin paletnya juga bisa lebih dan atau mungkin bisa 300 atau 500 kali ini ada satu unit booster toko high power ya Tokyo high power dimana ini kasusnya adalah si Hai PCB bukan PCB lah rangkaian terus saya ya karena punya punya dipinjem dari customer dipinjem sama kawan-kawan jadi rusak dan menghabiskan final kali ini kita restorasi menggunakan final MRF 260 kali dua ya sudah ada kipasnya lengkap sudah ada proteksinya Oh ya mohon maaf saya tidak bisa membuka ya karena posisi barangnya sudah tertutup di bawah mungkin lewat lain waktu aja akan kita saya tunjukin caranya bagaimana Hai ini lengkap ya Oh seperti biasa lah ada input proteknya dan ini set lain dengan switching ya kalau basic MRF 260 kali dua itu maksimum 600 atau paling plit adalah 500 tapi kali ini kita tidak akan keluarkan full power karena request customer minta dari 200-250 watt continue ya Hai namanya continue ya berarti powernya enggak di fullkan besar jadi silahnya kalau emisinya itu 50% Oke karena ini kita menggunakan palet jenis BTS jadi seperti biasa saya jelasin untuk SWR mismatchnya adalah 10 banding satu jadi mohon diperhatikan cukup berhati-hati ya berbeda dengan masuk-masuknya sesungguhnya itu bisa 65 banding satu karena ini mismatchnya kecil memang standarnya itu ya jadi penggunanya kalau hati-hati aman safety pastinya akan tahan lama bisa bertahun-tahun Oke ya tampilan depan seperti ini ini tidak saya fungsikan ini juga tidak ini salahkan semua ya bagian belakang terdiri dari seperti defaultnya ini adalah output ini input semuanya PL dan viewsnya kita menggunakan 20-20 ampere kalau salah ya menggunakan reversible dioda jadi jikalau terbalik kita masang supply tidak mengenai unit tapi dioda tersebut akan membalikannya kembali jadi sawah safety ya untuk tegangan kerja ini dari 16 14 16 sampai dengan 30 ya jadi sangat standar untuk ring frekuensi dari 141 sampai 147 Oke sampel saya disini sesuai dengan antena kalau kita ada milot itu rata ya kalau kita ada milot rata tapi kita mau cari power yang paling besarnya kita nyalakan ini ini suci nya menggunakan fable Hai defaultnya adalah 48 volt 53,5 volt kita turunkan menjadi ini sesuai dengan kebutuhan input booster ini hanya 10-12 Watt Oh ya ini tegangan paling yang kecil kita on-on kan input high kali input low juga bisa input low akan seperti ini Hai sila 85 di tegangan 18 kalau di-hike Hai akan luar Hai 220 kita lihat mini spektrumnya bagaimana signalnya kinerjanya bagaimana ya Oh ya ya saya Bypass dulu kita cek radionya Hai itu adalah radionya Oh ya itu kanji 100 Watt Hai inputnya tuh saya di skala 12 saya on-kan 321 Hai 321 Hai Hai 220 ya Hai bagus pada spotnya Hai Oke kita naikkan lagi jarumnya berapa penunjukannya sama ya 200 lebih dikit hai 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 Oke ini bisa naikkan lagi Hai di 21 sini berapa Hai ngelewat Hai terlihat ukurnya 240 saya naikkan lagi 22,3 input tetap ya ini adalah inputnya kanjeng 100 12W input kita lihat outputnya skala 300 321 250 250 250 spektrumnya sangat-sangat bagus ingat semua jenis SWR Daiwa tidak bisa long transmit karena konektornya pasti panas walaupun dia HP 3 HP 2 tapi panas itu sudah bawaan dari Daiwa jadi cukup hati-hati jadi nanti kalau kita menggunakan long transmit langkah baiknya langsung aja ke booster kita tes protect input tadi kan 12 saya naikkan disini tidak tahu tubuhnya berapa kita lihat apa tadi protect protect ya protect ya saya kurangi ya dari kecil dari kecil dari kecil dari sini saya naik kita naik lagi set segini ini maksimum bisa sampai 14W ya nah ini maksimum kalau 14W itu bisa tercapai power lebih 260 kalau mau kurangi power disini kita kecilkan tegangan jadi tinggal pilih input 10-12 tegangannya 28 atau 25 atau input 14 tegangan 21 input 12 tegangan sekitar 24 jadi ini sangat silent ya konsernya tidak ada bunyi bising sama sekali ya oke sudah selesai semuanya PCB PCB yang lamanya disini ini akan kita restorasi ulang banyak komponen yang rusak oke terima kasih dan barangnya akan kita kirim ke Tangerang Banten ya heightnya 250 kita coba pakai low berapakah keluarnya 110 height 250 oke kalau untuk current DC nya ini sekitar 18 ya 16 sampai 18 ampere ya kita lihat current DC nya itu 0,9 itu adalah ranggen kipas dan lain-lain kita on kan 321 17 ampere ya 17,5 17,5 keluarnya 250 oke ini sudah clear terima kasih dan 1 unit booster sepasang dengan switching beserta jumper ini kita kirimkan ke Tangerang Banten terima kasih dan selamat malam jangan lupa like dan subscribe channel Adik Rapinsi selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh bye bye selamat malam